Memasuki pertengahan bulan Ramadan 1444 Hijriah, jajaran Kepolisian Sektor Kadu Dampit Kabupaten Sukabumi bagikan paket takjil kepada yang untuk berbuka puasa. Menurut Kapolsek Kadu Dampit Polara Sukabumi Kota, Ibtu Awan mengatakan, bagi-bagi takjil dilakukan secara keliling ke beberapa titik, yakni di jembatan Cinumpang, Simpang Cisarua, Cipetir, dan juga depan Mako Polsek Kadu Dampit. Ditegaskan Ibtu Awan bahwa takjil diberikan kepada warga yang sedang ngabuburit untuk berbuka kelak di rumah atau dalam perjalanan yang tidak sempat buka di rumah. Tadi sore Alhamdulillah kita melaksanakan pembalian takjil keliling untuk keluarga masyarakat Kadu Dampit yang sedang melaksanakan ngabuburit. Alhamdulillah tadi sore kita ada beberapa titik, beberapa titik, yaitu di Simpang Cisarua, Simpang Cipetir, kemudian di jembatan Cinumpang, dan di depan Kosek. Hampir 100. Berapa ini, Pak? Kurang lebih tadi kita sudah bikin 100 tazil. Apa namanya, berbicara untuk kolek, kalau bahasa kolek itu lah. Baik, untuk giat ini insya Allah kita akan serutin setiap surit untuk apa namanya masyarakat Kadu Dampit yang melaksanakan ngabuburit. Kemudian kita insya Allah akan membagikan tazil. Sementara itu, Polsek Kadu Dampit juga menghimbau kepada warga Kadu Dampit agar bisa mengantisipasi geng motor dan juga menjaga kamtibmas di lingkungan mereka masing-masing dalam menghadapi lebaran Idul Fitri. Dari Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Riaman melaporkan.